Gatot Beraja Musti tersangka kasus narkoba yang ditangkap di salah satu hotel di Mataram tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada kami sore. Wartawan yang sudah menunggu kedatangan Gatot terkecoh karena ia tidak keluar melalui terminal kedatangan di Terminal 1C. Gatot yang dikawal ketat petugas kepolisian tiba di bandara tidak menggunakan pintu khusus kedatangan 1C, namun melalui pintu apron timur Bandara Soekarno-Hatta. Gatot dan polisi yang mengawalnya langsung naik mobil dan bergerak menuju Jakarta. Puluhan wartawan yang menunggu sejak lama dan ingin meliput ketua parvi yang tertangkap saat pesta sabu di sebuah hotel di Mataram itu terkecoh. Gatot selain menjadi tersangka kasus narkoba juga tersangkut kasus kepemilikan senjata api dan kepemilikan satwa langka yang dilindungi. Astaga!